Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Noir, tetapi channel saya Project DG Mikrocontroller. Nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian ya bagaimana cara menghubungkan ISP32CAM ini ya ke Blink teman-teman. Nah bagi kalian yang belum tahu bagaimana cara upload coding di Blink ini, kalian bisa simak ya di link berikut ya teman-teman ya. Saya akan taruh linknya disini, nah kalian perhatikan itu ya bagaimana cara mengupload coding. Setelah berhasil kalian bisa mengikuti video ini dan bisa mengkonekkan ke Blink ya teman-teman ya oke. Sekarang yang harus kalian persiapkan hanyalah ISP32CAM saja ya sama sebuah handphone ya teman-teman ya yang ada aplikasi Blinknya oke. Sekarang kita langsung saja ke coding dan ke demonya oke. Oke teman-teman, nah sekarang kita masuk ke dalam codingnya ya teman-teman ya. Jadi kalian harus perhatikan bagian-bagian yang harus kalian edit di mana gitu ya. Nah yang pertama kali harus kalian pahami atau perhatikan ya, yaitu di bagian file disini ya teman-teman ya. Kalian harus perhatikan di bagian preference. Nah ini kalian harus pastikan ya ada ini ya, supaya bisa menginstall board ISP32. Oke, nah kalau sudah oke ya. Kalau sudah, terus di bagian tools ya. Di bagian tools ini, nah kemudian di bagian board, masuk ke board manager gitu ya. Nah disini, kalian cari board ISP32 ya teman-teman ya. Ini karena saya sudah ada, jadi seperti ini hasilnya ISP32. Nah jadi seperti ini ya untuk board ISP32. Jadi ada seperti ini ya teman-teman ya. Kalian bisa pilih select version-nya disini. Nah pakai yang versi 1.0.2 oke. Disini ya. Kalau sudah, bisa kalian install ya. Kalau tidak di install, nah pastikan ya di bagian ini, port-nya ini ya. Kalian pilih yang ISP32 Arduino. Kemudian di bagian sini, di AI Tinker ini ya. AI Tinker ISP32 Game ini. Kalian pilih. Lalu di port com-nya juga kalian pilih 256. Oke. Nah kemudian di bagian SSID dan password ini teman-teman. Kalian harus sesuaikan dengan router kalian gitu ya. Atau hotspot HP kalian. Jika kalian ingin menggunakan HP gitu ya. Tapi kalau ingin menggunakan wifi router, kalian harus sesuaikan dengan wifi router kalian. Oke. Nah bagian sini. Gitu ya teman-teman ya. Untuk coding ini, kalian bisa cek saja di blog saya. Nanti akan saya taruh ya disitu ya teman-teman ya. Oh ya, jangan lupa teman-teman. Jadi nanti codingnya itu. Jadi nanti bentuknya itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dia itu ada beberapa, ada beberapa itu ya. Nah ini jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada folder src, lalu ada file camera pins disini ya. Jadi ada tiga buah item yaitu yang pertama codingnya, lalu ada camera pins, kemudian ada src. Src ini isinya ini ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, oke. Kita masuk ke codingnya. Nah kemudian kalau sudah seperti itu, kalian sudah edit bagian ininya ya. Lalu kalian langsung saja untuk, oh ya, untuk men-setting kualitas dari gambarnya, kalian bisa setting di bagian setup sini ya teman-teman ya. Buat setup, lalu bagian yang sini teman-teman. Nah ini frame parameter ya. Kalian bisa ubah yang bagian ini teman-teman. Nah QVGA ini kalian bisa ubah, terserah kalian mau pakai yang USGA, XGA ya. Nah sampai yang paling rendah yaitu QVGA. Jadi yang paling tinggi yaitu UXGA. Yang paling rendah yaitu QVGA ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa ubah disini. Oke, setelah itu kalian bisa ubah untuk jetpack quality-nya. Paling bagus yaitu nilainya 10 ya teman-teman ya. 10. Nah kemudian FTCON-nya yaitu bisa 1, bisa 2. Keserah kalian untuk settingnya berapa gitu ya. Oke, jadi seperti itu saja untuk codingnya. Lalu kalian langsung upload saja. Setelah di-upload, nanti kalian bisa cek di serial monitor. Nah, serial monitor disini ya teman-teman ya. Serial monitornya kalian bisa cek. Nah ini masih kosong. Oke, kalian tekan reset. Ya tekan reset yang ada di modulnya disini ya. Tekan reset. Nah disini tekan reset. Nah gini. Nah nanti akan ada IP address-nya. Dan juga ada stream link ya. Seperti ini ya. Stream link-nya ini. Nah stream link-nya ini nanti kita pakai di dalam blink-nya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti akan kita pakai di dalam blink. Stream link-nya itu. Oke, sekarang kita langsung saja untuk demo ke blink-nya seperti apa. Oke teman-teman semua. Sekarang kita lanjut ke video demo dari alatnya ya teman-teman ya. Jadi disini sudah ada ESP32CAM. Dan disini sudah ada aplikasi blink-nya ya teman-teman ya. Nah yang pertama kali harus kalian lakukan yaitu pertama setting dulu ya. Nah pilih disini ya teman-teman ya. Nah kemudian langsung kalian pilih yang disini. Nah ini ganti ke ESP32DEFBORT ya teman-teman ya. ESP32DEFBORT. Lalu kalian oke ya. Langsung kalian oke. Nah ini project-nya terserah kalian mau namain apa gitu ya. Disini misalkan ya. Ini saya kasih nama. Yaitu ESP32 gitu ya. Oke. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Nah jadi ESP32 seperti ini. Lalu di back lagi. Nah sudah. Kalau sudah di oke. Kalau sudah di oke. Nah sudah siap ya teman-teman ya. Tinggal klik disini. Lalu ambil di video stream. Nah gini ya teman-teman ya. Kemudian kalian klik disini. Nah HTTP ini kalian kopikan yang tadi sudah dikasih di dalam coding Arduino ya teman-teman ya. Kalau di tempat saya yaitu adalah HTTP ya. Saya ketik ya teman-teman ya. Oke ya ini sudah terisi untuk HTTP-nya. Tinggal di oke. Kemudian ini pinnya tidak usah diisi ya teman-teman ya. Langsung saja. Dikonekkan ke sini. Mending teman-teman. Jadi ESP32CAM ini. Ini saya menggunakan hotspot dari HP saya ini ya. Jadi bisa dilihat ya. Personal hotspotnya 2 connection ya. Jadi ESP32CAM ini sudah terkoneksi ke HP saya ini. Oke. Kalau sudah sekarang tinggal klik yang disini teman-teman. Nah. Dia akan. Nah bisa dilihat ya teman-teman ya. Jadi ada gambar saya disana. Nah disitu ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat. Untuk kualitas gambarnya. Dan juga untuk seperti apa. Nah kalian bisa lihat ya disana. Di blinknya ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Tadi kalian sudah melihatnya ya. Bagaimana cara mengakses ESP32CAM yang terkoneksi ke dalam blink. Tadi sudah saya jelaskan ya. Step by step. Kemudian bagaimana cara untuk memasukkannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi hasilnya ya seperti ini. Nah kalau misalnya lihat ya. Jadi disini ada aplikasi blink. Kemudian disini ada video saya ya disana ya teman-teman ya. Dengan menggunakan ESP32CAM ini. Jadi seperti itu teman-teman. Oke ya. Nah yang terpenting yaitu ESP32CAM ini. Ini harus satu jaringan ya. Dengan device yang kalian ingin monitor. Misalkan HP gitu ya. Jadi HP kalian harus satu jaringan ya teman-teman ya. Satu host gitu ya. Dengan ESP32CAM ini. Nah jadi seperti itu untuk hasilnya yaitu ya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa nilai sendiri hasilnya seperti apa. Bagus atau tidaknya tergantung kalian ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Nah jadi kalian bisa menilai sendiri. Dan juga bisa aplikasikan sendiri di rumah ya teman-teman ya. Untuk hasilnya. Mungkin kalian bisa edit-edit sendiri. Dan juga kalian bisa ya improvisasi sendiri ya. Agar bisa bagus. Oke sekarang kita langsung saja masuk ke closing. Oke jika kalian itu ada pertanyaan. Atau ya ada error-error gitu lah ya. Kalian bisa sharing saja. Di kolom komentar ya teman-teman ya. Atau via email di deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya. Yang terpunyai berbasis microcontroller. Untuk coding seperti biasa akan saya taruh di blog saya disini. Oke teman-teman ya. Saya Anwar pamit. Selamat pagi. Bagida. 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 Terima kasih.